Halo people with the spirit of learning, nama saya Angga dan saya seorang product designer. Pada video sebelumnya, kita telah membahas ya tentang algoritma itu apa dan mungkin sebagian besar dari kalian telah memiliki beberapa ide untuk diimplementasikan kepada suatu program. Tapi sebelum kita terjun kepada implementation, kita akan mengenal tentang bahasa pemograman. Well, dikarenakan komputer side ini beroperasi menggunakan kode binari yaitu adalah 1 dan angka 0, maka ini akan sangat sulit bagi kita ketika kita ingin berinteraksi komputer untuk memberikan suatu program. Jadi, bahasa pemograman ini dapat membantu kita untuk menerjemahkan algoritma yang kita miliki ke dalam suatu program. Dan nantinya, aplikasi kita atau software kita akan memiliki beberapa program yang telah kita bangun berdasarkan dari algoritma. Jadi, saat ini kita hanya perlu mempelajari bahasa pemograman dan sisanya nanti akan dibantu oleh mereka untuk diterjemahkan ke dalam suatu output berdasarkan dari algoritma yang kita miliki. Bahasa pemograman itu tidak beda jauh dengan bahasa kita sehari-hari. Hanya saja bahasa pemograman ini menggunakan bahasa Inggris. Well, di sini saya akan memberikan contoh kecilnya. Oke, people with the spirit of learning. Jadi, setiap pagi kita ingin berangkat bekerja atau sekolah. Dan kita ingin memasak, membuat suatu sarapan yaitu adalah telur dadar. Nah, di bahasa pemograman kita perlu periksa terlebih dahulu apakah kita memiliki item telur ini pada database kita. Nah, jadi, atau pada dapur kita ya. Jadi, di sini if telur lebih dari 0, nah ini berarti jika telur kita itu lebih dari 0 atau sama dengan 1 atau 2 atau 3 atau bahkan seterusnya, yang berarti bahwa kita memiliki stok telur, maka kita mulai memasak start cooking. Nah, tapi kita juga perlu membuat suatu kondisi di mana kita tidak memiliki telur di dapur kita. Jadi, di sini else, jika tidak lebih dari 0, maka kita akan membeli telur terlebih dahulu. Oke, jadi ini adalah dasar dari pemograman yang perlu kita pahami. Oke, dan selebihnya nanti kita akan pelajari lagi, lebih dalam lagi tentang bahasa pemograman. Oke, people with the spirit opening, tadi adalah contoh kecil bagaimana kita dapat berinteraksi dengan komputer kita menggunakan bahasa pemograman untuk membuat suatu program pada suatu aplikasi. Well, saya rasa tadi itu cukup mudah bagi kita ya untuk permulaan, dan di sini kita hanya perlu mempelajari bahasa Inggris lebih dalam lagi, sehingga kita dapat membaca dokumentasi yang telah disediakan oleh beberapa bahasa pemograman. Oke, people with the spirit opening, pada video selanjutnya kita akan membahas tentang Integrated Development Environment atau IDE, tempat di mana kita bisa menulis bahasa pemograman. Well, I'll see you in the next video. Bye!